Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Stradis TV Jumpa lagi dengan saya Lulis Alma Dalam program UKM Juara UKM Juara kali ini adalah Mia Kita akan berbincang-bincang seputar usahanya Mia Selamat siang Mia Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Stradis TV Kita akan menggali Cerita tentang Usahanya untuk para sahabat Stradis TV Bisa diceritakan Usahanya yang sekarang Dijalanin Seperti apa? Mia pun sendiri Awalnya cuma sekedar hobi saja Sekedar hobi ya Tapi kemarin Tahun 2017 Suami meninggal Jadi otomatis Jadi tulang punggung buat anak-anak Betul Alhamdulillah Sekarang sudah dikenal di Influensi juga Alhamdulillah Jadi berarti baru 2 tahun ini dong ya Produksi ini ya Produksi yang diproduksi ini Apa sih? Mia 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 snack Oh Mia snack Ini ada salah satunya Basreng Kemudian Boring Ini boring Ini boring Nah Pokoknya sahabat Stradis TV Tidak boleh boring Kecuali kalau makan Boro snack Produksinya dari Mia food Dengan Apa namanya Brandnya Mia food ya Yang diproduksinya Basreng Kemudian Bolo kering Atau boring Disingkat ya Biar gampang diingat ya Boring Mia Berarti ini masih Terhitung sangat Sangat-sangat muda ya Sangat baru ya 2 tahun Nah Awal mulanya Yang ditinggal oleh suami ya Kemudian kita harus mencari Nafkah untuk anak-anak Ya Ini Kemudian menjalannya Seperti apa nih Produksi ini bisa Sampai sekarang Awalnya sih Cuma kebetulan Di tempat tinggal di Cibah ini Kan baru Betul Saya juga aktif Di TKK Aktif sih TKK Di situ Setiap ada acara Perlu Snackbox Kayak gitu Juga cendiranya juga Awalnya dari situ Saya membangkit Buat ini juga Ternyata diterima Alhamdulillah Setiap acara Snackbox Dipersembahkan ya Pada saat Acara-acara TKK Terus Yang snackboxnya juga Kan perlu buat Konsumsinya juga Konsumsinya Dari Mia Jadi berarti Tidak hanya yang Kering-kering aja Kalau untuk konsumsi Biasanya ada yang Ada yang Kue basah Seperti ini Jadi tidak hanya Yang kering-kering Ada kue basahnya Dan dia juga Memproduksi Dari bahan dasarnya Kalau ini Dari bahan Ubi-ubian Singkong sama ubi Singkong ubi Semuanya Kalau yang biasa dijual Di pasar Jajanan pasar Soalnya peminatnya Banyak Jajanan pasar Biasanya sahabat Fabis TV Penasaran Jajanan pasar Menarik sekali Apalagi Kemasannya Seperti itu Tampilannya Seperti itu Bagus-bagus Menarik sekali Sehingga Bikin kita Giler Untuk mencoba Rasa Dan rasanya Juga harus Betul-betul teruji Nah Kemudian Untuk rasa Dan lain sebagainya Sudah ada Uji nutrisi Sudah Ternyata dalam Dua tahun ini Prosesnya Cepat juga Sudah ada Uji nutrisi Kemudian Hal Hal perizinannya Sekarang Semuanya Bareng-bareng PIET Audit Akhir bulan ini Audit Halal juga Lagi berjalan Berjalan Haki juga Sama Wah Luar biasa Dalam proses Dua tahun Semuanya Berjalan Sama Proses Kita Produksi Proses Legalitasnya Juga Kemarin Ada Akselerasi Logos Terbuka Dari situ Jadi Sekarang Kerja sama Instansi Juga Sama Sekarang Berbeda Pempo Yang Sita Hormitra Juga Luar biasa Ternyata Sahabat Stradis TV Jangka Waktu Yang Dua Tahun Bukan Hal Yang Sangat Mudah Tetapi Untuk Mia Food Brand Dari Mia Ini Cukup Bisa Menembus Baik Dari Produknya Ini Bisa Menembus Ke Instansi Juga Sehingga Proses Pembuatan Atau Proses Produksi Kemudian Proses Legalitas Itu Bersamaan Bersamaan Di dalam Dua Tahun Ini Biasanya Kalau makanan Tesnya Harus Yang Sudah Pasti Enang Diminati Oleh Banyak Masyarakat Ini Untuk Produksinya Berapa Biasanya Kalau Yang Bas Ini Sebetulnya Saya Dari Mentah Ya Sengah Jadi Potong Potong Goring Jadi Tunggu Dulu Informasi Yang Akan Lewat Ini Sahabat Setelah Bistv Bincang Kita Akan Selanjut Setelah Yang Berikut Bersambung 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 Bersambung